Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ervan kali ini saya akan membuat tutorial lanjutan dari MySQL melalui cmd kemarin kali ini kita akan membuat dml data manipulation language yaitu memasukkan sebuah data ya memasukkan sebuah data ke dalam table yang kedua menghapus data pada table yang ketiga memperbarui atau update data pada table oke langsung saja kita masuk ke poin pertama yaitu cara memasukkan data ke dalam sebuah table sintaksnya ada seperti ini insert into lalu table name nama table yang akan kita buat lalu values lalu masukkan value nya 1 value pertama value kedua sampai value berapa yang ada dalam sebuah table contohnya seperti ini insert into jika table namanya mahasiswa seperti ini lalu values values lalu misalnya ada tiga file berarti misalnya ini adalah id 1 lalu npm 151 150 05 lalu disini nama misalnya rfan gitu disini insert into values nya tidak harus huruf besar boleh-boleh huruf kecil ini jika ini saya buat untuk membandingkan saja biar ada perbedaan lalu disini ada juga jika data lebih dari satu insert into mahasiswa values sampir sama berbeda hanya di koma sini saja dia membatasi ini adalah data pertama ini data kedua sebelah sini oke kita masuk ke cmd nya langsung kita koneksikan dulu oke sudah masuk lalu kita akan melihat sebuah database 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 tulis database oke disitu saya telah punya beberapa database ya kali ini kita coba membuat database baru saja coba ya database ini baru oke kita lihat lagi so database disitu ada unibar ya paling bawah oke kita akan gunain unibar nya use unibar oke lalu kita akan buat sebuah table baru create table di mahasiswa disini kita buat id integer lalu npm fafcar sebenarnya lalu npm lalu npm pecat oke setelah kita buat kita lihat oke disitu ada fieldnya ada 3 ya id npm sama nama lalu kita disini masuk ke poin pertama itu mengisi fieldnya ya mengisi table ini terlihat kembali disini cintexnya insert into nama table-nya lalu value-nya oke insert into mahasiswa value value-nya misalnya id-nya 1 lalu npm-nya 151-150-05 namanya erva oke field please oops sorry disini kita harus menggunakan tanda petik ya untuk tipe char atau varchar kita menggunakan tanda petik jika tipenya integer tidak perlu menggunakan tanda petik oke kita cek dan mencari select rom oke disitu kita lihat select from mahasiswa itu untuk mengecek isi dari table tersebut disana sudah terisi id 1 npm 151-150-05 dengan nama erva oke berarti berhasil ya kita masuk ke jika data lebih dari 1 ya maka kita coba data kita masukkan sebanyak 2 kali oke disini kita tinggal tambah saja koma misalnya 2 dengan nama misalnya npm npm dulu npm dulu npm 151-150-10 npm dulu npm dulu npm dulu npm dulu npm dulu npm 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 Table name kita tadi mahasiswa Dimana Yaitu Column name nya Misalnya kita ingin menghapus Delete from mahasiswa Where ID 1 Yaitu kita ingin menghapus Jika kita Melihat kolum yang Unique ya Unique biasanya ID Atau IPM juga bisa Jika double bisa kita hapus Nanti kan Kalau misalnya ID Disini value nya Seperti contoh Delete from mahasiswa Where ID sama dengan 1 Kita coba Delete From Mahasiswa Where ID sama dengan 1 ID dengan ID 1 ada 2 disitu ya 1 1 ada 2 berarti bakal Hapus 2 nanti Oke kita coba Cek Maka terhapus 2 karena Mempunyai ID yang sama Kita coba Disini kita ganti Kita masukin lagi data Disini kita masukin 3 Dengan nama Dengan nama Misalnya Zia Oke Kita coba Cek lagi Disini ada ID 2 1 3 Sekarang kita coba Delete ID 2 Maka dia akan yang terhapus Hanya di ID 2 itu ya Dengan atas nama Woody Kita cek Apakah bisa Oke Kita cek lagi Tepernya Maka yang terhapus Hanya Woody saja Ya Yang ID 2 tadi Oke berarti berhasil Lalu disini ada Jika menghapus Semua data Menghapus semua data Hanya delete From mahasiswa Hanya sampai itu Tidak sampai Awarenya ya Kita coba ya Delete Kali ini kita tidak Menggunakan huruf besar Kita coba Apakah bisa atau tidak Delete From mahasiswa QRWK Berarti bisa juga ya Tidak menggunakan huruf capital Pada delete fromnya Oke Kita cek Empty set Ya Disini empty Berarti sudah kosong ya Tidak ada lagi Kita masukkan data lagi Kita masukkan data Lalu kita coba Delete Menggunakan Jika menghapus Jika menghapus Hanya sampai beberapa baris Misalnya Limitnya 3 baris Dari atas 1 2 3 Hanya 3 saja Tidak sampai Habis Nah Berarti kita coba Masukkan lagi Jadi beberapa data Misalnya Sini 3 Sini disana 15 Sini disana Sini disana Bisa Disini disana 4 Sini 20 Sini Kita coba Kita coba Memakai Limit Yang tadi Delete from Mahasiswa Limit 3 Oke Delete from Mahasiswa Limit Limitnya Misalnya 3 Bisa juga 2 Kalau 3 Berarti Yang bakal Kepus Adalah 3 baris Baris pertama Kita coba Oke Kita cek lagi Oke Bakal Sisa Yang terakhir Saja Karena 3 baris Teratas Telah terhapus Oke Berarti Berhasil Kita Masukkan Lagi data Satu Oke Kita masukkan 2 Sisa lagi Jadi ada 3 Nanti Oke Sisa 3 Sekarang Oke Sekarang Kita masuk Ke Poin Ketiga Cara Memperbarui Atau Update Data Sintasnya Seperti Ini Yaitu Update Table Name Table Name Masiswa Tadi Lalu Set Column Name Column Name Misalnya Column Yang Mau Kita Ganti Itu Adalah Nama Misalnya Lalu Value Value Yang Baru Dimana Condition Yang Disini Misalnya Yang Unique Itu Adalah ID Jadi ID Sama Dengan 1 Misalnya Jadi ID Yang Nomor Satu Yang Mau Kita Pada ID Sat Nama Pada ID Nomor Satu Yang Akan Kita Ganti Contohnya Seperti Update Masiswa Set Nama Namanya Kita Ganti Menjadi Nisa Yaitu Dimana Nama Dalam Baris ID Yang Pertama Kita Masuk Aja Langsung Ke CMD Mahasiswa Set Nama Field Nama Misalnya Kita Ganti Namanya Nisa Nisa Where Disini Where Condition Where Condition Berarti Misalnya ID Nya Misalnya Kita ID 4 Yang Mau Ganti Yaitu Pada Fauzi Ya Fauzi Itu Akan Berganti Nama Menjadi Nisa Kita Coba Oke Kita Cek ya bisa dilihat perubahannya disini menjadi Nisa dari Fauzi menjadi Nisa Oke kita coba ke jika ingin mengganti nama semua data di suatu value jadi update mahasiswa set nama Zia jika tidak ditambah aware ID ini berarti semua nama pada semua baris akan menjadi Zia kita coba oke disini coba Zia tenter ya lalu kita coba cek namanya menjadi Zia semua ya karena kita tidak menggunakan where yaitu khusus jadi semua mengganti jadi Zia Oke kita masuk ke poin jika ingin mengubah semua value tipe integer menjadi plus satu atau plus dua dan seterusnya contohnya disini update mahasiswa set ID ID plus satu jadi nanti misalnya idnya awalnya adalah saat 1234 jadi semuanya bakal berganti plus satu jadi dimulai dari 23456 dan seterusnya kita seperti itu disini ID kita akan 412 nanti bakal berganti dengan 52 dan 3 cintanya seperti ini ada mesin set ID ID plus satu kita coba Hai 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 lagi jadi plus satu oke oke coba cek Hai maka akan terganti 5 2 dan 3 sama juga misalnya kita kita ganti dengan 2 misalnya oke berarti bakal menjadi 7 ya 745 ya seperti itu kalau kita masuk ke poin jika ingin mengubah semua value tipe integer menjadi plus satu plus dua dan seterusnya dengan batasan baris ya seperti limit tadi ya kita tinggal tambahkan limit jika misalnya barisnya hanya hanya tiga baris teratas ini kita ganti kebetulan ini kita cuman ada tiga jadi kita coba eh eh limitnya dua saja Oke biar ada perbedaan idnya kita tambah sangat 5 Oke bakal bertambah 5 ya kita lihat di sini 12 menjadi dari 7 menjadi 12 dari 4 menjadi 9 karena ditambah 5 dari 5 tetap 5 karena tadi hanya limit dua ya baris kedua dari teratas saja Oke berarti berhasil itu adalah cara update sekian cara masukkan data edit dan update nya terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe dan share terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton